Halo semua, ketemu lagi hari ini lagi di desa Patulu ini di daerah dekat-dekatnya Ubud disini tuh eh apa ya namanya tuh kayak desa-desa wisata Kokoan let's go ada yang baru pulang sembahyang pelan-pelan boleh lewat desa Kokoan ini apa ya kayak salah satu tempat wisata untuk bird watching dengan lihat burung-burung nah burung-burung yang ada di desain itu eh masuknya tuh kayak jenis bangau kecil gitu itu biasanya di pohon-pohon itu banyak banget burung-burungnya tuh burung bangau-bangau kecil yang disini tuh ada tiga jenis burung bangau kecil nah ini kita mulai masuk selamat datang di kawasan wisata Kokoan desa banjar petulu gunung desa petulu nah tapi burung-burung itu ada tiga jenis yang pertama itu burung bangau belekok yang orangnya coklat putih terus ada bangau-bangau yang warnanya kuning putih dan Kokoan yang warnanya tapi semuanya putih dan bisa dilihat ini juga tuh di pinggir-pinggir jalan gitu udah banyak nih burung-burungnya tuh di atas-atas nah ini burung-burungnya kalau jalan disini harus dipelan-pelan nih hati-hati karena ada burung-burungnya sampai keturun ke jalan gini belum jalannya kecil juga terus jadi harus hati-hati nih ada burung-burung burung-burung ke atas juga sama nah biasanya kalau mau kesini kalau pengen pes burung-burungnya lagi banyak-banyaknya itu dini hari sekitar jam 4 atau sore hari sekitar jam 6 itu banyak banget karena biasanya kalau misalnya pagi tuh belum keluar dari sarang gitu kan sore jam 6 itu mereka baru pada balik dari sarang habis nyari makan gitu-gitu nah eee ini tuh apa ya kalau ininya namanya tuh kalau sama bule-bule itu disebutnya Heron hati-hati banyak burung ada anjing terus kerajalannya kecil juga harus hati-hati sama anak-anak nah dan kalau mau kesini lihat-lihat burung itu ya rame-ramenya jam-jam segitu tadi sama sekitar di bulan Oktober sampai Januari gitu waktu-waktunya mereka buat sarang buat reproduksi kawin gitu-gitulah masih banyak banget ini tuh harus hati-hati nih kalau nggak nabrak itu ada tuh yang kuning-kuning putih itu tadi di atas udah udah turun ke jalan jadi harus hati-hati jangan kebut-kebut kalau di sini nah ini juga kayak apa ya namanya tuh bisa dari rumah-rumah juga bisa ada yang lagi nyari makan mereka makanan itu ya selain ikan-ikan kecil kayak serangga-serangga juga biasanya nyari makan di sawah-sawah biasanya ke sawah-sawah suka banyak nih burung-burung ini nih yang nyari makan ntar sore baru pulang udah kayak apa ya kayak pegawai kantoran pagi berangkat sore pulang nah rame-nya itu apa ya katanya sih mulai mulai tahun 65 katanya mulai banyak datang burung-burung heron ini tahun 65 terus karena banyak pohon-pohon yang rimbun-rimbun terus semakin tinggi pohon itu semakin banyak sih burungnya bertengger gitu seru seru sih kalo ngeliat kesini tuh kayak kayak orang sama binatang tuh yang sama burungnya itu kayak hidup berdampingan banget gitu dan dijaga banget itu si burung-burungnya itu di sawah yang ini gak ada yang lagi nyari makan kayaknya udah pada pulang nih kalo yang disini dan kita juga mending pulang sebelum hujannya turun lagi jadi kayaknya untuk video sekarang sampai sini dulu aja ya bye bye